Aliforensik hingga kriminolog akan memberikan keterangan dalam persidangan kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan jurnalis MGN Adargan Marcelina Tumondo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Marcelina, apakah persidangan hari ini akan digelar secara terbuka? Terima kasih. Karena agendanya masih sama, yakni meminta keterangan dari ahli, maka kita akan lihat apakah Majelis Hakim yang diketuai oleh Wahyu Iman Santosa ini akan memutuskan persidangan ini dibuka secara keseluruhan atau nanti akan ada beberapa keterangan ahli secara tertutup. Tetapi yang pasti untuk hari ini Jaksa Penuntut Umum sudah menjadwalkan untuk menghadirkan ada lima orang ahli di persidangan bagi lima orang terdakwa sekaligus, yakni Ferdi Sambol, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Dari kelima terdakwa ini nantinya juga kalau kita mengacu pada persidangan pekan lalu nampaknya untuk terdakwa Richard Eliezer akan mengikuti persidangan dari ruangan yang berbeda dan kemudian terhubung dengan persidangan di ruang sidang utama ini melalui sambungan daring. Tentu ada beberapa alasan yang membuat Majelis Hakim memisahkan ruang persidangan bagi Richard Eliezer ini yang pertama adalah karena adanya permohonan dari pihak LPSK kemudian dari kuasa hukum Richard Eliezer dalam kapasitasnya juga sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama maka kemudian demi alasan keamanan nampaknya untuk Richard Eliezer akan dipisahkan di ruangan yang berbeda tetapi tetap dalam satu persidangan yang sama. Kemudian untuk empat terdakwa lainnya juga akan dihadirkan dan didampingi juga oleh pihak kuasa hukum. Kita nantikan bersama persidangan hari ini yang rencananya akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Abdi. Baik, Marcelina lantas siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan dan apa yang akan didalami? Hari ini ada lima orang ahli yang dijadwalkan akan hadir, dua diantaranya adalah ahli forensik kemudian satu ahli digital forensik, satu ahli inafis, dan satu kriminolog atau ahli kriminologi. Kalau kita melihat dari kapabilitas dan juga latar belakang dari setiap ahli yang dijadwalkan hadir ini ada beberapa yang juga merupakan anggota Polri atau ahli dari Polri yang juga bertugas pada saat proses penyidikan di kepolisian. Artinya nanti akan didalami terkait dengan apa saja keterangan yang sudah didengar dan dicatat oleh para ahli di tahapan penyidikan akan dicocokkan dengan fakta-fakta persidangan yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh saksi-saksi fakta. Dimana sampai dengan saat ini baik untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kemudian tiga terdakwa lainnya, ini kurang lebih sudah ada hampir 90 orang saksi yang dimintai keterangan di persidangan. Sehingga apa yang didalam ini akan sangat keterkaitan dengan kronologi baik itu di Magelang ataupun di Jakarta, kemudian juga adanya dugaan pelecehan seksual yang seringkali juga disampaikan terutama dari pihak Ferdi Sambo ataupun Putri Chandrawati termasuk juga bagaimana adanya konstruksi tembak-menembak yang sebelumnya disebutkan oleh Ferdi Sambo yang kemudian terbukti ataupun disangkakan adanya penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo. Terkait dengan hal itu kita akan nantikan bersama pendalaman yang akan dilakukan di persidangan hari ini. Sebelumnya pada pekan lalu juga Majelis Hakim sudah memimpin persidangan untuk enam ahli diantaranya yang terbuka ini adalah ahli digital forensik atau ahli poligraf yang mengetahui hasil pemeriksaan menggunakan pendeteksi kebohongan atau lie detector kemudian juga ada ahli balistik yang mengetahui terkait dengan barang bukti berupa senjata dan juga selongsong peluru yang diindikasi digunakan dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Demikian Abdi Jurnalis MGN Marsilina Tumondo Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selamat kembali bertugas